Pemerintahan Turki dilaporkan tengah berunding dengan Rusia untuk membahas kemungkinan membeli jet tempur Siluman Sukai Su-57 dan Su-35. Hal itu dilakukan setelah gagal membeli jet tempur Mutahir F-35 dari Amerika Serikat. Kepala Departemen Kerjasama Teknis Militer Rusia, Dmitry Surgayev, mengatakan dia berencana membahas kontrak penjualan sistem pertahanan rudal S-400 yang telah dibeli Turki. Ia juga menyebut pertemuan keduanya akan membahas kemungkinan pengiriman Su-35 atau Su-57. Minat yang besar telah terlihat tetapi masih terlalu dini untuk membicarakan negosiasi kontrak. Belum ada pendaftaran, konsultasi masih harus dilakukan, kata Surgayev seperti dikutip oleh Reuters pada Kamis 29 Agustus 2019. Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Kavusoglu mengisaratkan bahwa Pemerintahan Presiden Recep Tayyip Erdogan tengah membicarakan alternatif jet tempur setelah Washington menolak menjual F-35-nya ke Ankara. Ia mengatakan, kami memerlukan jet tempur perang, jika kita tidak bisa membeli F-35, maka akan mencari alternatif-alternatif baru, kata Kavusoglu di Tallinn, Estonia, seperti dikutip kantor berita Anadolu dan dilansi oleh AVP. Rencana Turki membeli Sukhoi ini muncul setelah Amerika membatalkan kontrak pembelian jet F-35 dengan Turki. Pembatalan ini dilakukan Amerika sebagai bentuk kekecewaan lantaran Turki tetap melanjutkan pembelian sistem rudal S-400 dari Rusia. Pengiriman tahap pertama rudal S-400 sudah tiba di Turki, perangkat itu dikirim dari Rusia menggunakan dua pesawat dan ditempatkan di pangkalan udara Murted, Ankara. Industri pertahanan Turki menuturkan S-400 tersebut akan beroperasi dengan cara yang ditentukan oleh otoritas terkait setelah sistem senjata itu sepenuhnya siap. Industri pertahanan Turki itu juga mengatakan bahwa pengiriman S-400 akan berlanjut dalam beberapa hari ke depan menggunakan pesawat. Lembaga Federal Rusia untuk urusan kerjasama teknis militer membenarkan pengiriman S-400 tersebut kepada kantor berita TASS yang mengutip sumber diplomatik militer Rusia yang mana TASS melaporkan bahwa pesawat lainnya yang membawa sejumlah bagian S-400 akan berangkat ke Turki dalam waktu dekat. Terima kasih telah menonton!